Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Hahaha. Asik mobil butut doranya hei. Mana mobilnya, mana mobilnya? Hahaha. Hahaha. Kita kesel. Mobil butut akan luar nembah halal. Apa? Sajan manjer begil sundut haritan. Ayo nama. Mobil butut akan luar nembah halal. Sajan manjer begil sundut haritan. Hahaha. Mobil butut akan luar nembah halal. Mobil butut akan luar nembah halal. Apa? 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 Yang nanya di neyen solokan. Hey. Mobil nani nu. Si ga komo lima dia di teh flit. Dimanian? Lalala… Nenang bobek, lalalala… Nyanyi semua! Lalala… Ya keras! Lalala… Sekali daih! Lalala… Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 kalau udah ngomongin ya. Pilihanan enggak abisnya. Jadi gini. Dan duitnya itu biasanya digunakan buat apa? Jadi kalau orang banyak yang bilang kan kalau jadi anggota DPR RI, apalagi di Jakarta kan Dapil gue tuh Dapil neraka kan. Dapil yang katanya paling susah orang jadi disitu. Karena yang udah jadi caleg tuh orang-orang penting semua. Nah itu katanya minimal 30 miliar, 40 miliar. Katanya. Nah gue feeling gue kan ngapain kita ngabisin duit segitu. Kita ngabisin duit segitu. Kita pengen balik modal. Pasti begitu kan. Maksudnya korupsi ngomong aja. Udah poin aja. Astagfirullahaladzim korupsi. Tapi kalau gue sih enggak. Enaknya artis itu, kalau orang kan orang biasa orang gak terkenal mau ngumpulin warga kan warga mesti ada 100 ribu dulu. 150 ribu baru dateng. Itu juga setengah hati kan. Tapi kalau artis yang dateng gak perlu pake duit Baru keluar dari mobil. Udah langsung. Ada Uya udah foto foto kita foto kita foto. Gitu kan. Jadi gak perlu dikasih lagi. Tetangga mau ngumpulin warga cepet gak? Bukan. Nanti tetangga malem. Nyolong TV aja. Tidak mungkin dong saya. Saya mau izin dulu. Saya mau cari tetangga bapak yang stress ya. Boleh boleh boleh. Ada, ada, ada. Mari, mari, mari. Kalau dibilang sampai puluhan miliar enggak ya. Kalau gue gak terserang. Ini cuma buat alat kampanye. Buat iklan. Handphone. Handphone power bank. Handphone power bank. Handphone power bank. Handphone power bank. Maaf ini. Kalau orang ini kita kasih kursi mah gak dapet kursi di depan. Pak. Pak. Handphone, handphone, handphone. Buka dulu yuk duduk. Pak ada cangciman gak pak? Cangciman gak ada cangciman. Cangciman modal kencang hasil cemen. Marangan kamu ya. Pakai modal gak? Hah? Pakai modal gak? Pakai modal. Modal apa? Udah denggul. Bagian kalau mau nyalek itu. Kayak uyak-uyak modalnya kasih sembako. Dia ngasih modalnya ngasih modal pengertian sama warga yang akan-ngasih. Tapi saya kan pengertian. Mau dibuka dulu. Eh jangan sembarangan. Saya mau ke Senaya nih udah pake jas nih. Oh ini dia yang diceritain nama sih. Itu sama Nasar tadi. Nasar tadi. Yang pake jas katanya stres. Gak enak aja stres. Eh saya bila pun caleg gagal saya gak stres. Tapi lu doang doang ini. Uyang. Lu dulu pernah tergabung sama Cagur ya? Cagur. Salon gugur. Caleg gugur. Pak RT kita juga masuk tau katanya. Masuk mana? Pak RT kita disini. Bang Komeng. Masuk juga. Oh iya masuk suaranya nih Pak Juta. Banyak banget. Pak RT masuk. Pak RT masuk. 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 Duduk dulu. Masuk. 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 Ini dapilnya saya pak. Saingannya uyak-uyak. Oh satu-satu itu. Satu dapil. Filmotnya segera-gera gabat pak. Satu dapil. Satu dapil. Saingan waktu dulu. Saingan makanya saya kalah pak. Tapi. Tapi tenang aja ya Raffi. Peduh kalau misalnya mau duduk di Senayan. Kalau nanti gue lagi butuh duit. Gue sewain kursi gue. Emang lu. Saya catat. Sewain kursi. Tapi memang kalau uyak-uyak hebatnya gini. Uyak-uyak itu nama tulisan waktu pemilihannya. Meskipun nama aslinya Surya Utama. Tapi lu pakai nama uyak-uyak. Uyak-uyak. Kalau lu nama aslinya siapa? Harap dulu. Tidak ada yang kenal. Iya makanya. Masanya udah nanti. Bagaimana? Ini nih ada artikel itu. Bagal terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI. Beduh akui habiskan modal sampai ratusan juta. Berapa ratus Bang Beduh? Hah? Ya adalah pokoknya itu mah. Mobil. Berapa mobil? Berapa mobil? Mobil dua. Eh tapi lu kenapa gak ganti nama Bang? Kayak misalnya Bang Komeng. Namanya kan Bang Komeng itu kalau gak salah. Alviandu. 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 Tapi dia pakai nama Komeng. Bang Uya juga kan. Ya. Kenapa gak ganti nama? Nah ditambah Bang Komeng itu selain nama Alviandu Komeng. Fotonya juga ada di kertas suara. Kenapa? Kalau Bang Komeng itu ada fotonya di kertas suara. Kalau di anggota DPR RI dan DPRD. Cuma nama. Gak ada foto. Tapi kenapa lu gak ganti nama jadi Beduh? Tadi mau ganti nama. Waktunya gak cukup. Sekarang saya daftarnya last minute. Berarti kalau lu daftarnya last minute lu waktu itu. Lu last minute gak? Enggak kan? Bapak mempertaruhkan ratusan juta untuk daftar last minute. Makanya itu resiko Bang. Saya anggap uang yang saya keluarkan ini adalah sebagai pembelajaran. Uang biaya kuliah di bidang politik. Mahal ya kuliahnya ya. Tapi kapok gak? Mau maju lagi gak? Tidak ada kapok dalam hidup ini. Kecuali saya tinggal di Pantai Indah Kapok. Kapok? Kapok. Api. Kalau Bang Beduh lu jadi gak kapok kan? Enggak. Lu tanya dulu warganya kapok gak? Iya. Sepertinya suara saya itu beda tipis sama yang kalah pak. Oh iya? Iya. Beda tipis sama yang kalah. Beda tipis sama yang kalah. Eh cari itu yuk. Cari Pak RT. Pak RT juga kan dapet. Iya selamat timbang komen loh. Pak RT kita meraih suara tertinggi 5 juta suara. Pak RT. Pak RT. Pak RT lagi makan pisang kapok ya. Pak RT. 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 Pak RT ngomongin saya tadi ya? Pak RT. 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 Pak RT dengerin saya jangan tidur. Jangan tidur. Jangan tidur dong Pak RT. Jangan tidur dong Pak RT. Dia kan tukang tidurin orang. Ya kan saya belum tidur. Tukang apa? Tukang apa? Tukang tidurin orang. Beda bu? Ambil. Beda artinya? Beda. Tidurin orang. Beda. Tidurin orang. Tidurin orang. Beda. Tidur gimana sih? Aduh abang abang. Tidur bu. Gitu maksudnya. Tidur. Tapi gue gak percaya deh kagak kampanye. Tidur. Hai. Hei. Penonton! Hai. Ini adalah pengusaha muda yang kemarin. Ini viral banget. Beli motor udah kayak beli kacang. Ini namanya Bu Putri Permata. Tebuk tangan dong. Ini bukan seorang yang kaleng-kaleng. Sini-sini Bu Putri. Deket sama aku, nih aku kasih tau kalau Bu Putri Permata ini seorang owner dari Deluxe Perfuma & Deluxe Skin. Bener ya Bu Putri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan sampai saat ini masih bisa saling berbagi. Iya dong nih, aku kan mau dinner nih Bu Putri sama istri aku. Tapi kayaknya kalau dinner aku kayak ada yang kurang, bener gak sih Bu Putri? Iya sih ada yang kurang sih, kayak kurang-kurang wangi gimana gitu ya. Ah masa sih Bu Putri? Wangi gak, wangi gak? Wangi banget, ini apaan sih? Ini Deluxe Perfume yang varian Aura Hima. Iya. Ini kalau kita sekali semprot aja, kita ngeliat orang-orang udah pasti langsung terpesona. Bu, gitu? Iya. Bu Putri terpesona gak sama aku? Kayaknya sih ya. Bener-bener nih, parfum ini luar biasa banget. Ini beneran, wanginya udah enak, udah mewah. Wah ini varian Aurora. Coba lihat yang ini ya? Iya, ini ya. Ini inget-inget Aura Hima. Aura Hima ini menggambarkan seseorang yang tenang namun enerjik seperti Bu Putri. Ini cocok banget loh, buat aku yang enerjik dan juga banyak aktivitas, bener ya? Bener banget. Wah ini juga banyak yang lain lagi katanya ya? Nah, jadi bukan Aura Hima doang, jadi Deluxe Perfume itu banyak banget aromanya. Ada Gris Perle, ada Gold Glis Brigitte, ada Aura Hima, pokoknya banyak banget. Pokoknya banyak banget. Dan semuanya pasti wangi-wangi kemewahan, wangi-wangi elegan. Pokoknya kita pakai itu udah otomatis, udah deh. Fix banget aku bakalan pakai Deluxe Perfume Aurora Hima ini untuk kegiatan aku sehari-hari. Tapi gak cuma itu aja, karena Deluxe Perfume juga punya varian lainnya. Ada varian yang mauve, ada juga aroma mauve, sorry. Ada juga aroma yang seger banget, ada Beleza Fausta. Yang wanginya sweet banget juga ada. Yang pasti juga bisa membangkitkan kepercayaan diri kamu. Ada juga varian Goldis Brigitte yang emang. Itu juga salah satu jadi best seller-nya banget. Uh, dan juga buat kamu, buat kamu-kamu yang suka aroma manis, yang manisnya seperti Bu Putri, Fresh dan Feminim, ada varian apa? Benito Rosa. Ini pastinya bakalan bikin kamu udah cocok banget. Bener ya? Betul banget Ah, tapi gak cuma itu juga. Aromanya semuanya gimana nih? Uh, bener-bener ini elegan banget apa rasanya? Nanti dulu, ini promonya ini mulu. Ganti, ganti yang ini, gantian maksudnya. Ya boleh semuanya ya. Kita cium semuanya, wangi gak? Wih wangi kan? Wangi kan? Wangi kan? Ini pokoknya semuanya enak banget beneran. Semuanya aku gak bong. Ya, sampe ke cium ke belakang-belakang gak sih? Ya iyalah ini, dari sini ke cium sampe ke jalan tol. Wah wangi banget. Fix banget aku akan beliin delus parfum ini buat gigi. Dan pastinya ini gigi bakalan suka banget. Apalagi gigi itu pencinta parfum. Cus ah diborong. Dan buat kalian di rumah yang pingin sama-sama Arafi. Kalian bisa beli di e-commerce kesayangan kalian. Kalau enggak kalian bisa klik di instagram deluskin dan delus parfum. Itu di klik bionya aja. Langsung aja instagramnya deluskin. Oh kita saling transportan gimana? Ini buat aku semua ya bu ya. Kan diborong, diborong? Iya iya bu ya. Buat Mbak Gigi ya? Iya iya buat... Ayo borong, borong, borong. Aku pergi, ayo bu, ayo bu. Ini boleh ya? Bye bye.